Ehbi terkunci autentikasi 2 faktor, lupa kata sandi, dan terkait Instagram. Bang, mau request? Penyelesaian akun Ehbi yang lupa password, kena autentikasi 2 faktor, dan itu terkait dengan Instagram. Itu gimana? Hai, salam Facebookers. Apakah akun Ehbi Anda terkunci autentikasi 2 faktor, kata sandinya lupa, dan akun tersebut terkait dengan Instagram, jangan khawatir, karena di video ini ada solusinya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan solusi seputar permasalahan akun media sosial, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe, sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk memberikan solusinya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video ini merupakan episode kelima dari segmen Ehbi terkunci autentikasi 2 faktor. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum nonton segmen sebelumnya, silahkan cek menu di atas sini. Nah, di video kali ini, saya akan jelaskan melalui 2 kondisi. Yang pertama, solusi jika akun tersebut adalah akun sendiri. Yang kedua, solusi jika akun tersebut adalah hasil beli. Tanpa berlama-lama, berikut tutorialnya. Oke, teman-teman, jika akun kita itu benar-benar semuanya sudah lupa, seperti nomor atau email, kemudian kata saninya juga, maka kita bisa minta bantuan ke teman kita agar dicarikan akun kita yang ingin dipulihkan. Nanti mereka akan membuka akun Facebook mereka, kemudian minta tolong untuk carikan akun kita yang ingin dipulihkan ketika di menu pencarian. Dan minta tolong kepada mereka buat ambilkan link akunnya. Nah, nanti dicari saja di menu pencarian sampai akunnya ketemu, kemudian salin saja link tautannya. Nah, setelah disalin, minta tolong kepada mereka juga buat kirimkan lewat WA ataupun lewat SMS dan sebagainya, agar nantinya bisa kita coba pulihkan di HP kita. Oke, setelah kita sudah mendapat link akunnya, silahkan buka aplikasi Facebook Biru pada menu login. Teman-teman pastikan saja link akun yang sudah kita dapatkan tadi pada kolom telepon atau email. Dan di sini perlu teman-teman ingat, ambil bagian nomor ID-nya saja, yaitu nomor setelah tanda sama dengan, yaitu yang ini, yang ada di belakangnya sama dengan, yang selain itu silahkan dihapus saja. Dan pada kolom kata sandi, silahkan masukkan kata sandi seingatnya, atau kata sandi yang kita ingat terakhir kali pada akun ini. Jika sudah, silahkan klik masuk. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat. Untuk kali ini, kata sandinya salah, saya coba klik menu minta kode, dan kita diarahkan ke halaman pencarian akun. Silahkan cari berdasarkan email saja. Teman-teman ketikan saja nama akunnya pada kolom email. Oke, jika sudah, langsung klik menu temukan akun. Oke, setelah itu silahkan teman-teman pilih akun yang terkait, akun yang bersangkutan. Jika sudah, maka untuk akun kali ini, kita diarahkan ke halaman hanya masukkan kata sandi. Namun ketika kita minta kode, di sini kita langsung diarahkan ke halaman masukkan kode. Cuma ketika saya cek di menu SMS itu tidak ada kode yang masuk. Nah, biasanya kalau kode yang dimaksud oleh pihak Facebook itu akan dikirimkan ke nomor yang terkait akun FB ini. Kemudian saya klik menu kirim SMS lagi. Sudah ada tulisan kode dikirim ulang. Saya coba cek di menu SMS juga. Kodenya belum juga masuk. Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Jika terjadi hal seperti ini, ini cuma terjadi hanya beberapa akun saja. Dan biasanya ini disebabkan karena bug jaringan atau bug system. Di sini saya coba klik kembali. Kemudian saya coba sekali lagi untuk mencari akunnya pada halaman masukan email. Teman-teman ketikan lagi saja nama akunnya. Karena kalau kita ingin meriset kata sandi yang lupa, harus ada opsi meminta kode pada nomor atau email yang terkait akun ini. Oke, setelah itu teman-teman silakan pilih lagi akun yang bersangkutan. Di sini saya klik lagi masukkan kata sandi untuk login. Kemudian saya klik lanjutkan. Nah, di sini saya diarahkan ke halaman memasukkan kata sandi lagi. Saya coba masukkan lagi kata sandi sebelumnya. Atau kata sandi yang kita ingat. Jika sudah, langsung klik masuk. Kata sandi salah, silakan klik OK. Kemudian klik menu lupa kata sandi. Namun yang anehnya di sini tidak ada nomor atau email yang ditampilkan. Kemudian ketika kita klik tidak punya akses ke sini lagi, pihak Facebook belum bisa mendeteksi bahwa akun kita itu sudah terotorisasi atau belum. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, kita tidak usah panik ya. Karena ini cuma bug sistem saja atau bug server yang ada di sistem Facebooknya ini. Nah, kita hanya perlu mencari bug atau memancing bugnya agar bisa memunculkan opsi yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya. Silakan tutup semua aplikasi. Kemudian di sini saya akan coba buka melalui aplikasi Opera Mini. Nah, di sini aplikasi yang sedang enak digunakan untuk pemulihan akun yaitu Opera Mini. Silakan masuk ke menu pencarian Google. Kemudian ketikkan saja dengan kata FB. Dan silakan pilih website yang paling atas. Nah, nanti pada halaman login masukkan lagi saja link akun yang sudah kita dapatkan tadi. Dan pastikan kita cuma ambil bagian nomor ID-nya saja. Yang lainnya silakan dihapus karena itu tidak akan terbaca. Oke, setelah itu di sini kita ambil saja di bagian belakang sama dengan. Kemudian masukkan kata sandi seingatnya. Setelah itu silakan klik masuk. Kita tunggu sampai ada notifikasi apakah Anda melupakan kata sandi. Silakan pilih opsi yang atas itu, yang warna putih tebal. Dan alhamdulillah di sini untuk kontak yang terkait sudah muncul. Jadi, kebetulan untuk akun ini nomornya masih aktif, maka kita bisa minta kode reset kata sandi melalui nomor lewat SMS. Tapi sebelum itu, pada akun ini terjadi beberapa opsi tambahan. Sebelum kita dapat menerima kode, kita diharuskan untuk memasukkan kode khusus dari pihak Facebook yaitu huruf besar dan huruf kecil. Nah, teman-teman ikuti saja. Nggak usah panik kalau ketemu seperti ini. Kemudian klik lanjutkan. Harus benar kodenya. Setelah itu, kita disuruh untuk cek SMS masuk yang berupa kode kiriman dari pihak FB. Dan di sini kodenya sudah masuk. Kita buka saja. Nah, di sini silakan kita salin saja. Kita copy saja dan kita pastikan pada kolom yang tersedia, yaitu kolom meriset kata sandi. Nah, kita pastikan saja pada halaman ini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita langsung disuruh untuk membuat kata sandi baru. Silakan teman-teman buat kata sandi baru. Kombinasi huruf dan angka. Usahakan ada 8 karakter lebih ya. Supaya tidak mudah lupa. Kemudian, teman-teman nanti jangan lupa untuk dicatat di aplikasi note ya. Atau di aplikasi catatan. Nah, di sini jika sudah silakan klik menu tinjau perangkat lainnya. Kemudian jika ada perangkat yang bukan milik kita. Teman-teman bisa klik menu keluar dari semua sesi. Jika sudah aman, klik kembali saja. Tapi kalau kita ketemu kode konfirmasi autentikasi dua faktor. Nggak usah panik. Karena akun ini sebelumnya terkait dengan nomor untuk autentennya. Jadi, kita tinggal cek kode yang masuk. Tapi jika kode belum masuk, nggak usah khawatir. Karena ini bukan merupakan bug. Karena kita itu belum klik menunya. Silakan klik menu ada masalah. Di sini saya klik coba refresh. Kemudian saya klik menu ada masalah. Dan silakan pilih opsi kirimi saya sebuah pesan teks dengan kode masuk. Silakan klik lanjutkan. Jadi, jika teman-teman terjadi terkunci seperti ini. Dan sebelumnya memang kita sendiri yang mengaktifkannya. Teman-teman dan belum menerima kode konfirmasinya. Nggak usah khawatir. Silakan ikuti cara saya yang tadi. Agar kode yang kita minta itu bisa segera masuk ke SMS. Nah, setelah itu silakan masukkan kodenya ke kolom yang tersedia. Jika sudah, langsung klik kirim kode. Kemudian pada halaman ini silakan pilih opsi simpan browser aja. Agar nggak kena sesi. Dan Alhamdulillah kita langsung bisa kembali lagi ke akun Facebook kita. Jadi, untuk kondisi yang pertama selesai. Terus, bagaimana kalau akun kita akun hasil beli bang? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Silakan buka YouTube. Kemudian silakan masuk ke menu pencarian. Nah, ketikan dengan kata MJC. Dan silakan klik profil logo MJC. Dan silakan menuju ke halaman playlist. Kemudian teman-teman pilih playlist atas nama solusi FB terkunci autentikasi dua faktor. Dan teman-teman bisa cek tutorial yang ini. Yang sudah saya upload 8 hari yang lalu. Di sana sudah saya jelasin secara lengkap. Bagaimana cara mengatasi FB yang terkunci autentikasi dua faktor. Yang itu akun hasil beli. Jadi, intinya untuk akun hasil beli itu harus hubungi si penjual ya teman-teman. Karena dia yang punya kode-kode yang kita butuhkan. Jadi, kalau kita mau paksa untuk pulihkan sendiri itu nggak bisa. Kita harus hubungi si penjual. Nah, misalnya teman-teman mau cek tutorial lengkapnya. Silakan cek video yang saya tunjukkan ini. Teman-teman bisa mendapat penjelasannya di sana secara lengkap. Nah, jika teman-teman itu mengikuti urutan-urutan videonya secara benar. Maka saya yakin FB walaupun hasil beli dan terkunci autentikasi bisa kembali lagi. Gimana? Gampang kan tutorialnya? So, bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan seputar tutorial-tutorial yang pernah saya sampaikan. Jangan teragu untuk berkomentar di bawah. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subscribe bagi yang belum. See you next time. And salam Facebookers.